Pembeledah rumah yang dijadikan pabrik pembuatan ekstasi dan sabu di Depok, Jawa Barat. Dari dalam rumah, polisi menyita ratusan ribu butiriple ekstasi, sabu cair, bahan, serta peralatan pembuatan ekstasi. Hasil penggeledahan rumah berlantai dua yang dikontrak oleh UUT alias Roy alias Cimeng. Di Geria Sukmajaya Depok, polisi menemukan 600 ribu butiriple ekstasi siap edar yang disimpan di dalam lebari es. Selain itu juga ditemukan sabu cair dalam kemasan plastik, serta bahan membuat ekstasi dan sabu. Penggeledahan rumah UUT merupakan pengembangan kasus Bandar Narkoba MA. Sebelumnya dalam upaya penangkapan MA, polisi terpaksa menembak MA hingga tewas. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap tujuh orang tersangka, namun UUT bersama istrinya hingga kini masih turun.